Pemirsa diduga sopir mengantuk satu unit truk bermuatan ribuan botol minuman terjungkal di jalan pada larang Kabupaten Banu Barat pada Kamis Dinihari. Akibatnya, ribuan botol minuman tumpah ruah di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam lakalan tas tersebut, namun pecahan botol minuman yang tumpah cukup membahayakan pengguna jalan. Pemirsa diduga sopir mengantuk saat pengemudi satu unit truk fuso bermuatan ribuan botol minuman dengan nomor polisi B9522JD terjungkal di jalan pada larang Kabupaten Banu Barat Kamis Dinihari. Akibatnya, botol minuman yang berjumlah ribuan berhampuran memenuhi bahu jalan. Menurut warga, peristiwa bermula saat rupu fuso bermuatan ratusan krep botol minuman bersamaan dengan mobil melaju kencang dari Purwakarta menuju kota Bandung. Tepat di tempat kejadian perkara, truk tersebut oleng dan menghantam kendaraan di depannya sebelum terjungkal. Ribuan botol minuman yang berserakan di tengah jalan cukup merepotkan petugas kepolisian dan menjadi kendala evakuasi truk. Oleng, gak tahu ngantuk, gak tahu ngobrol rem. Di depan ada mobil, keri, nabrak pantat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun petugas kepolisian direpotkan dengan banyaknya pecahan botol minuman yang tersebar di jalan raya karena membahayakan pengguna jalan.